Intro Di tengah wabah penyakit mul dan kuku atau PMK, PCLD Imargi Asi Kota Bandung Jawa Barat memotong hewan secara mandiri. Hal tersebut dilaksanakan karena meyakini hewan yang mereka potong sehat dan lokasi pemotongan memenuhi syarat. Ketua PCLD Imargi Asi, Tisna mengatakan, pemotongan hewan tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Pemotongan hewan kurban dilakukan mandiri oleh warga LDI Imargi Asi. Supaya mengurangi tenaga, supaya tidak terlalu capek, akhirnya kami panitia membeli alat. Yaitu alat yang seperti di belakang saya ini, untuk mempraktiskan cara merobohkan kurban. Sementara itu, Babin Kamtigmas Desa Mekarahayu, Polsek, Marga Asi, Aiktu Supardi mengapresiasi antusias warga LDI Imargi Asi dalam berkurban. Kalau saya menurut dari kepolisian ya, selama ini berjalan untuk kegiatan kurban, Alhamdulillah berjalan lancar, aman, tertib. Di LDI khususnya, karena untuk di sini itu sudah terorganisir. Jadi segala sesuatunya sudah teratur, sudah tertib. Jadi kita cukup monitor saja, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Ibadah kurban menjadi ajang berbagi dengan masyarakat. Hal ini yang mendasari tingginya antusias warga LDI untuk terus berkurban, meski di tengah wabak NK yang melanda Indonesia. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.